Pembelajar ajang Cittayam Fashion Week yang makin ramai diperbincangkan mencuri perhatian sejumlah artis ibu kota. Pasangan artis Baim Wong dan Paula Varhoven kini bahkan mendaftarkan merek Cittayam Fashion Week ke pangkalan data kekayaan intelektual atau haki. Baim Wong mendaftarkan merek Cittayam Fashion Week pada 20 Juli lalu atas nama PT Tigeruang Entertainment. Melajuan merek yang didaftarkan tertulis jenis barang atau jasa bersifat hiburan dalam sifat peragaan busana. Cittayam Fashion Week direncanakan mulai menjadi ajang pemilihan kontes kesenian kebudayaan dan pendidikan fashion show hingga penyelenggaraan konser. Merek yang sudah didaftarkan oleh Baim Wong saat ini masih dalam proses dan rencananya akan diumumkan 2 bulan ke depan. Meski demikian niat baik Baim tidak selamanya disambut baik warga. Sejumlah artis bahkan menilai Baim adalah sosok yang serakah. Di akun IG-nya Baim Wong memberikan hak jawabnya. Sebelumnya Paula, istri dari Baim Wong sempat mengikuti ajang Cittayam Fashion Week di Duku Atas. Selanjutnya Paula juga sempat mendatangi Bongnya, salah satu pencetus Cittayam Fashion Week asal Cilebut, Bogor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!